Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Intro Kementerian Pertahanan Rusia dilaporkan telah menyetujui rencana untuk mengubah stok S-300 dan S-400 untuk secara bersamaan dapat membawa berbagai rudal guna menyediakan kemampuan serangan jarak jauh dan pertahanan jarak pendek yang sangat akurat menggunakan rudal humming otonom Intro Pasukan Pertahanan Udara Rusia kini dilengkapi dengan setidaknya 125 batalion S-300 dengan total sekitar 1.500 peluncur dan 69 batalion S-400 dengan 550 peluncur Sumber militer mengatakan kepada surat kabar e-space bahwa modifikasi platform peluncuran akan memungkinkan untuk secara instan mengganti rudal yang digunakan berdasarkan situasi taktis Menurut salah satu surat kabar Rusia itu sistem pertahanan udara yang ditingkatkan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pertahanan udara domestik dan memungkinkan terciptanya sistem pertahanan yang bisa mengalahkan target apapun Menurut rencana, satu atau lebih dari tabung peluncuran besar S-300 akan diganti dengan empat rudal 9M96 dan 9M96M yang lebih kecil dengan jangkauan antara 30 dan 120 km dan kemampuan untuk menghancurkan target musuh di ketinggian antara 20 dan 35 km termasuk rudal balistik jarak pendek S-400 baik versi domestik dan ekspor sudah dikatakan memiliki kemampuan untuk menggabungkan amunisi dengan hanya sedikit modifikasi yang diperlukan untuk menjalankannya Menggabungkan berbagai kali berudal pertahanan udara pada satu peluncur akan memungkinkan untuk menggunakannya secara lebih rasional Lieutenant General Alexander Gorkov mantan kepala pasukan pertahanan udara Rusia mengatakan peningkatan tersebut akan memungkinkan bahkan satu batalion S-300PM atau S-400 untuk membangun sistem pertahanan udara Eselon dan memungkinkannya melindungi dirinya sendiri dan bernilai tinggi seperti target kota atau fasilitas militer dari musuh Terima kasih telah menonton!